Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Oficial Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan Dimanapun berada yang saat ini gagal bayar Pinjol bag legal maupun ilegal Ojo kendor Sama-sama kita katakan Ojo kendor Jangan pernah kendor semangatmu Atas ancaman teror yang selama ini terjadi Ancaman teror anggap itu angin lalu Tidak usah dipedulikan bodo amat Kali ini saya akan bahas Tim khusus penagihan Pinjaman online Pasca atau habis lebaran Bagaimana kita menyikapinya Simak video ini baik-baik Sebagai pencerah buat kalian semua Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini Channel youtube ini channel youtube yang setia membahas Tuntas terkait masalah ancaman dan teror teror terkini dari pinjaman online yang selama ini anda hadapi anda terima ancaman teror yang makin menggila Nah channel youtube inilah yang paling tepat karena bisa teling tiga kali sehari yang menyajikan dan menyuguhkan terkait update update terkini dari teror teror yang anda akan alami ke depannya atau saat ini sedang anda alami Kali ini saya akan bahas Tim khusus penagihan pinjol Pasca lebaran atau habis lebaran Bagaimana kita menyikapinya Dan apa yang harus kita persiapkan Simak video ini Berkatip dan berkatip dan berkualitas ini Nah anda tidak cukup hanya menonton video youtube video video yang ada di channel youtube ini ya anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas Saya sediakan di grup facebook pak wibar membasmi pinjol Ini penampakannya Nah ya Ini sudah 65 ribu orang tergabung Hati-hati dan waspada ada yang palsu Banyak yang mengkloning akun facebook ini Banyak yang mengaku-ngaku ya Hati-hati Yang asli membernya sudah 65 ribu orang Yang palsu paling cuma 1000, 2000, 3000 Bahkan mungkin cuma sampai 6000 maksimalnya Yang asli 65 ribu Nggak kaleng-kaleng ya Dan ini pasti akan bebas dari spam pinjol DC pinjol karena masuknya pun sangat ketat Tidak mudah ya Hati-hati di grup sebelah Ataupun grup-grup lain yang mengatas nama pak wibar membasmi pinjol Segera anda keluar Masuk grup ini Link auto-tautannya ada Saya sematkan di kolom komentar Dan di kolom deskripsi Saya juga sematkan Nah Anda ingin gabung Di grup WA PMP Ini yang paling keren ya Bisa langsung ngobrol sama saya Nah syarat untuk bergabung di grup WA Ini Anda harus memiliki kaos PMP Begini penampakannya Nah Untuk memiliki kaos PMP Hubungi nomor ini Anda yang sudah memesan Kaos PMP Insya Allah langsung dimasukkan oleh admin saya Ke grup WA PMP Ada ratusan orang disana Anda bisa saling sharing Kalau tidak puas dengan jawaban di grup Setelah anda ngobrol sharing di grup Bisa jawab di grup saya langsung Insya Allah ya Saya akan jawab terkait masalah pinjol tentunya yang anda tanyakan Nah Teman-teman Anda yang sudah tergabung Di grup WA PMP juga Anda boleh gabung di Atau join di Zoom meeting ya Nah Ini saya sediakan setiap pekannya di hari Rabu Insya Allah Akan menyegarkan kalian semua Membuat kalian makin kuat lagi Karena kita bisa tatap muka langsung secara video ya Video live loh Di Zoom gitu kan Dan ini gratis tidak berbayar Tidak saya pungut ya Dan ini kesempatan langka Ilmu yang dibagikan gratis lewat Zoom meeting ya Satu lagi nih Nah ini kaos yang inden Yang banyak diminati ya Untuk menaikan mental Stop rapu Yut tangguh ojo kendara ya Silahkan Anda ingin memilikinya Nih Hubungi nomor ini Dan Dan Ketik ya Pesannya itu Saya pesan kaos motivasi Insya Allah Langsung direspon oleh admin saya Nah Silahkan disimak videonya Tim khusus seperti apa Yang disiapkan oleh para penagih pinjaman online Oleh para perusahaan pinjol ini Pasca lebaran Atau habis lebaran Simak Jangan di skip Biar tidak ada info yang tertinggal Nah kita sama-sama Melihat dan saya tayangkan di layar Agar Anda juga bisa membacanya Ini pertanyaan dari teman kita Mohon diloloskan Ini gimana ya Nah Ini kiriman pesan dari 0856-9179-3914 Saya bacakan ya Anda juga bisa membaca Kami akan tugaskan kolektor 8 kami Untuk melakukan penagihan hari ini Jam 17.00 sampai jam 20.00 Sesuai data valid Karena masih belum ada pembayaran masuk Di aplikasi dan siapkan dana tunai Anda Akan kami ambil ke rumah Anda Jika tidak ada pembayaran masuk online Pihak kami akan menghubungi kontak tercantum Saat pengajuan dan akan dikenakan denda tambahan Jika tidak ada pembayaran masuk hari ini Karena pembayaran Anda Sudah di luar kesepakatan kontrak Bayar pihak aplikasi sore ini Sebelum akun terblacklist Dan konsekuensi penagihan berjalan Nah lalu ada lagi kiriman pesannya Tim penagihan kolektor Credivo Sedang menjalankan tugas penagihan langsung Ke rumah dan tempat kerja yang terlacak Anda Sudah dilakukan pengecekan keseluruhan Sesuai reward keterlambatan Anda yang sangat buruk Tim akan menjalankan tugasnya sesuai prosedur Yang ada di perjanjian kredit Dan sudah ada tanda tangan secara digital Tidak ada penolakan dan alasan dari Anda Kirim bukti pembayaran jam 5 sore paling lambat Kami punya tim khusus yang bisa menganalisa Semua chat Anda Perlu diingat bahwa dana yang kami memberikan Bukan cuma-cuma Kalau ada niat dari dalam diri Anda Sengaja untuk gagal bayar Kami pastikan penagihan akan kami lebih intens lagi Credivo Dari Credivo ternyata Ya Jadi yang tadi kita bacakan Dari penagih Credivo Jadi mereka bilang Ada tim khusus untuk melakukan pelacakan Melacak chat Anda Ya untuk memastikan bahwa Anda sudah melanggar Nah disini juga Kalau tidak ada pembayaran Kami akan ke rumah Dan tidak ada penolakan katanya Kalau kami sudah datang ke rumah Wajib dibayar Pertanyaannya Apakah benar Pak Wajib bayar di tempat Apakah benar Pak Harus membayar Tidak ada penolakan Dengerin ya Anda menerima pesan seperti ini Ingat Saya selalu pesankan Jangan panik Itu dulu aja Jangan panik Karena ini mereka sedang menagih Ingat Anda mengambil pinjaman online Mulai dari aplikasi Anda cari secara online Mulai dari Anda diakses secara online Anda dicarikan secara online Anda bayar secara online Maka ditanggih pun secara online Ingat Ini adalah online Nah Anda Jangan bersikap Panik Jangan bersikap Rusuk Gerasa Gerasa Gak jelas Akibat menerima pesan seperti ini Lalu Anda lupa Segala-galanya Artian dalam Lupa itu Lupa Untuk kita tidak lagi Terjerat ke dalam Pinjol-pinjol lainnya Karena Anda takut Dengan tim yang mereka siapkan Tim yang bisa melacak Katanya Lalu Anda Mengupayakan untuk bayar Menyegerakan Anda bayar Dengan cara apapun yang Mungkin sebenarnya secara kapasitas Anda tidak mampu dan tidak sanggup lagi Namun Anda Mengada-adakan uang Untuk melakukan pembayaran Yang akhirnya Yang repot Anda sendiri Anda malah Makin lebar hutangnya Makin terjerumus Makin dalam lagi Anda berhutang di pinjaman online Karena tadi Anda ingin menghindar Dari ancaman yang menakutkan Seperti ini Yang bagi pemula Mungkin bisa saja ini Amat sangat menakutkan Tapi Bagi para penonton Setiap channel YouTube ini Apalagi sudah tergabung Di grup Facebook Apalagi yang sudah tergabung Di grup WA Ini biasa saja Enteng-enteng saja Saya hanya mengingatkan Kalian Mereka Tidak bisa Menagih Mengambil secara langsung Angsuran di rumah Anda Semuanya Wajib melalui Virtual account Tidak ada yang bisa Diambil di rumah Dana cash Semuanya harus Melalui virtual account Yang sudah disediakan Oleh perusahaannya Jadi tidak usah takut Anda dipaksa Ya kalau Anda tidak ada duit Mau bagaimana lagi Mereka tidak punya kuasa Untuk memaksa-maksa Bahkan mungkin sampai Nongkrongin Anda Rumah 24 jam Ayo bayar Ayo bayar Itu sebenarnya Yang ada di pikiran kalian Ketakutan itulah Yang selama ini Anda menggelayuti Pikiran kalian Kalian takut dipaksa Untuk menyegerakkan bayar Ditunggu di rumah Tetangga pada tahu Mereka bikin onar Tidak sampai seperti itulah Kalaupun ada seperti itu Anda bisa teriak rampok Jelas kok Anda bisa teriak rampok Anda dipaksa Untuk melakukan sesuatu Yang memang Anda tidak sanggup Dan tidak mampu Dan Anda tidak berkenan Itu rumah Anda Rumah kalian Rumah yang selama ini Anda tinggal Kenapa harus takut Takut didatangi kolektor Itu sudah tidak zaman lagi Ya Kolektor Kalaupun datang Atau desek pinjol Kalaupun datang Ketempat rumah Anda Itu semata-mata Hanyalah visit kunjungan Dari pimpinannya Dari atasannya Dari bosnya Untuk memastikan Bahwa Anda masih berada di sana Makanya kenapa Kalau ada penagih lapangan Yang datang ke rumah Anda Mereka selalu Selfie Pak Minta selfie-nya Pak Ya kita berfoto Pak Atau Saya minta fotonya Pak Latar belakang rumah Bapak Atau Bapak nasabah Pasti seperti itu Biarkan saja Gak apa-apa Kalau mereka minta Saya biarkan saja ya Itu bagian tugas dari mereka Kita permudah mereka Karena kita tidak sanggup Tidak mampu Untuk melakukan pembayaran Lalu mereka minta syarat Mereka mau foto-foto dulu ya Gak masalah Itu tugas mereka Dan kita permudah saja Biarkan saja Gak ada masalah kok Kalau mereka Foto-foto rumah Anda Foto Anda Itu sebagai bukti saja Bahwa mereka sudah sampai Ketempat Anda Menyampaikan tugas Untuk mengingatkan Meriminder Atau menagih kalian Ya Jadi gak usah takut Gak usah parnoan Ada yang banyak jatuh Saya tadi rumah dipoto-foto Biarin Gak apa-apa Ya Coba rumah dipoto Bukan rumah Anda Diangkat Diambil Dicongkel Lalu digotong Rumahnya Jadi gak usah Ada rasa takut Panikmu itu Jangan Lagi ada Dalam situasi gagal bayar Itu panik Dihilangkan Respon yang baik adalah Respon yang Tidak panik Menerima sesuatu itu Menggunakan logika kita Menerima pesan-pesan Seperti ini Abaikan Dan cuekin aja Karena Anda ketidakmampuan Membayar lagi Jadi jangan mencoba Untuk mengada-adakan Melakukan pembayaran-pembayaran Dengan cara yang keliru Gali lubang tutup lubang Hindari hal seperti itu Karena tidak ada Kamusnya Tidak ada rumusnya Lakukan gali lubang tutup lubang Menyelesaikan utang Yang ada Malah makin berantakan Yang ada Malah tambah kacau Yang ada Malah tambah Lebih dalam Lagi Anda terjerat Itu yang mau saya sampaikan Terima kasih Untuk teman-teman semua Semoga Anda sehat selalu Sebelum saya akhiri Saya mohon feedback terbaik Dari kalian semua Dan juga sebagai Afirmasi positif Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan ancaman teror Yang selama ini terjadi Anda tidak takut Dengan kiriman-kiriman pesan Yang mungkin Bagi Anda yang pemula Takut Bagi Anda yang pemula Ngeri Tapi Yang sering Nonton channel youtube ini Sudah subscribe Bahkan menyalakan Tombol merah loncengnya Ya Takut itu sudah sirna Insya Allah ya Anda akan terus Menerus di treatment Mentalnya di channel youtube ini Saya paham Saya mengerti Saya tidak Takut Jangan lupa Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe channel youtube Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Pempe Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Alhamdulillah ada di akhir video Seperti biasa Saya kasih kesimpulan ya Sebelum saya tutup video ini Nah Tadi kalian sudah melihat Bagaimana Tadi ancaman Mereka punya Tim khusus Untuk melacak Chat Anda Chat WA Anda dilacak Lalu mereka juga Menegaskan Bahwa Anda sudah Tanda tangan elektronik Anda sudah sepakat Ya Tapi Mereka lupa Kalau nasabah Tidak mampu Tidak sanggup Untuk melakukan itu Untuk melakukan pembayaran Seperti yang mereka inginkan Mau apa Dan berbuat apa lagi Ya Jadi gak usah takut Apa yang mereka sampaikan Apa yang mereka kirimkan Oleh pihak tadi Yang kredipo ini Ini hanya semata Untuk Membuat Anda bayar Ini semata-mata Mereka hanya menaki Ya Tidak ada bahasa kasar Tidak ada bahasa yang keras Biasa saja Hanya mungkin Cara mengolah Anda Menerima pesan seperti ini Yang membuat Anda Suka panik Ya Jangan panik kawan Menerima pesan seperti ini Masih wajar Menerima pesan-pesan seperti ini Biarkan saja Anda tidak sanggup Karena memang Anda tidak mampu Untuk melakukan pembayaran Daripada Anda malah terjerat Makin dalam lagi Gali lubang tutup Lubang lagi Ya sudah Kalau memang tidak sanggup Menyerah kawan Menyerah ya Angkat tanganmu Menyerah dalam hati Bilang ya sudah Saya sudah tidak sanggup Saya sudah tidak mampu Mau bagaimana lagi Saya tidak mau terjerat Lebih dalam lagi Dengan menutup ini Pinjol ini Lalu ambil pinjol-pinjol lainnya Jangan Anda lakukan Itu namanya Gali lubang tutup lubang Dan jangan pernah kenal Yang namanya Joki-joki gagal bayar Joki pinjol dan lain sebagainya Hati-hati Gagal bayar Anda Bisa mandiri Tidak usah menggunakan Awal pertengahan sampai akhir Semoga video ini Bermanfaat Menjadi penyemangat Menjadi edukasi Buat kalian semua Dan saya doakan Sebelum pamit Yang saat ini sedang sakit Semoga Allah Sembuhkan sakitnya Yang saat ini Sedang ikhtiar Bekerja Semoga Allah Luaskan Dizikinya Dilancarkan Dimudahkan Urusannya Dan Allah Jauhkan Dari setiap bahaya Yang akan menimpa Kalian semua Amin Ya Rabbah Amin Terima kasih teman-teman Ingat Jangan panik Ingat Jangan rusuk Gerasa-gerusuk Gak jelas Hindari Pinjaman online lagi Hindari Anda ngambil pinjol lagi Hindari Joki-joki pinjol Hindari Joki gagal bayar Apapun Yang terjadi saat ini Anda bisa lakukan Secara mandiri Jangan menggunakan Pihak lain Tonton terus channel Youtube ini Pantangin terus channel Youtube ini Anda bisa gabung Di grup Facebook Anda bisa gabung Di grup WA Itu yang paling tepat Untuk mencerahkan kalian Untuk membuat kalian Lebih tenang lagi Dan tentunya Untuk memperluas Persaudaraan Hijrah Totalitas hijrah Dari riba pinjol Itu saja yang harus saya sampaikan Terima kasih Saya pamit Robana atina Fidunya sana Wafil akhiratnya sana Wakilina aja banar Wallahu maafiq Ilak Bamit Torik Wabilai topik Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam akal sehat Bravo Wabarakatuh